Pemain asingnya masing-masing Tidak luput, tim Palembang Bang Sumselbabel Tampaknya mereka juga memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara Proliga 2023 Ambisi besar untuk meraih gelar juara juga ada pada tim Palembang Bang Sumselbabel Meski diketahui, Palembang Bang Sumselbabel merupakan salah satu tim kuda hitam di Proliga 2023 mendatang Meski begitu, ambisi mereka untuk meraih gelar juara juga patut diwaspadai oleh tim-tim lainnya Salah satu bukti ambisi meraih gelar juara Proliga 2023 Dengan adanya pemain asing yang didatangkan oleh Palembang Bang Sumselbabel Pemain asing yang didatangkan oleh Palembang Bang Sumselbabel di Proliga 2023 berasal dari Korea Selatan Berikut pemain anyar Pelembang Bang Sumselbabel asal Korea Selatan yang baru saja didatangkan untuk memperkuat tim jelang Proliga 2023 Seolah tamau ketinggalan Palembang Bang Sumselbabel juga langsung bergerak mendatangkan pemain asingnya jelang Proliga 2023 pada Januari mendatang Sosok tersebut yakni Junho Song yang akan menjadi andalan di posisi outside hitter Selain memiliki kemampuan bermain bola volley yang baik, wajah dari Song Junho juga akan mampu menarik perhatian Khususnya para penggemar artis Korea, bagaimana tidak, wajah dari Song Junho memang mirip dengan artis Korea Yang banyak disukai oleh perempuan Indonesia Informasinya, Palembang Bang Sumselbabel sudah resmi mendatangkan pemain asing dari negeri Ginseng tersebut Song Junho akan memperkuat Palembang Bang Sumselbabel dalam melawan semua musuh yang dihadapinya Pemain berpostur 191 cm tersebut sudah diperkenalkan manajemen tim Dalam karirnya Song membela sejumlah tim di Korea Selatan Di antaranya Daejeon Jungang High School South Korea pada tahun 2007 sampai tahun 2010 Kemudian Hongik University Hongik South Korea Pada musim tahun 2010 sampai tahun 2011 tahun 2012 sampai tahun 2013 hingga akhirnya mendarat di Palembang Bang Sumselbabel pada tahun 2022 sampai tahun 2023 di Proliga Song juga terbilang pemain yang cukup berprestasi di Liga Voli Korea Selatan Di antaranya seperti gelar juara pada edisi 2016 Kehadiran Song diprediksi bakal menjadi pemain kunci bagi Palembang Bang Sumselbabel di Proliga 2023 yang akan digelar Januari mendatang Kabar terhangat, Surabaya Bin Samator juga semakin gencar mengincar pemain asing yang bakal bergabung jelang Proliga 2023 Saat ini Surabaya Bin Samator telah merekrut pemain asing Daouda Yakubu yang berposisi sebagai outside hitter Bermain sebagai outside hitter, Daouda Yakubu bakal menggantikan sosok Randy Tamamilang yang bergabung dengan Bayang Karapolri Daouda Yakubu menjadi pemain asing pertama yang memperkuat Surabaya Bin Samator pada ajang Proliga 2023 Daouda Yakubu adalah pemain voli profesional asal Benin, Afrika Ia bakal menjadi andalan Surabaya Bin Samator di Proliga 2023 Sosok Daouda Yakubu merupakan pemain voli berpengalaman yang pernah bermain di Liga Slovakia Sebelum bergabung dengan Surabaya Bin Samator, Daouda Yakubu membela klub VKP Bratislava Pada musim tahun 2021-2022, Daouda Yakubu berhasil menjadi best scorer kedua saat membela VKP Bratislava di Liga Slovakia Daouda Yakubu pernah membela klub asal Qatar, Alsad SC pada musim tahun 2019-2020 Selain itu, Daouda Yakubu juga pernah memperkuat klub voli Turki yakni res proper to alanya Belediyesi pada musim tahun 2020-2021 Kini, Daouda Yakubu akan membelak klub Surabaya Bin Samator pada ajang Proliga 2023 mendatang Nantinya, Daouda Yakubu bakal berduet dengan Rifan Nurmulki di Surabaya Bin Samator jelang ajang Proliga 2023 bergulir Sementara itu, pemain muda Agil Angga belum dipastikan bakal bergabung dengan Surabaya Bin Samator atau berlabuh ke Bayang Karapolri Rifan Nurmulki tengah santer jadi perbincangan serius penggila voli tanah air jelang bergulirnya ajang Proliga 2023 Usai diisukan gabung Bayang Karapolri, Rifan Nurmulki beri isyarat khusus bakal perkuat Surabaya Bin Samator di Proliga 2023 Jelang Proliga 2023, Rifan Nurmulki dan Agil Angga tampaknya jadi rebutan dua klub yaitu Surabaya Bin Samator dan Bayang Karapolri Sebagai mana diketahui, Rifan Nurmulki dan Agil Angga tampil sangat apik bersama Surabaya Bin Samator di live voli 2022 Selain itu, Rifan Nurmulki dan Agil Angga juga dikabarkan tak jadi gabung Bayang Karapolri melainkan bertahan dengan Surabaya Bin Samator Setelah pernyataan dari Rama Sugiarto yang mengatakan bahwa Surabaya Bin Samator meminta Rifan Nurmulki dan Agil Angga Pemain voli yang pernah bermain di Jepang ini memberi isyarat khusus Pada akun Instagram Rifan Nurmulki, pemain voli ini baru saja merepos story dari Tegu Setiawan yang merupakan seorang fotografer voli Proliga 2023 dan live voli 2022 Pada story Instagram tersebut, Tegu Setiawan mengunggah story berisi foto Rifan Nurmulki memakai seragam Surabaya Bin Samator dan meng-tag akun at Surabaya Samator dan at Rifan Nurmulki Beberapa waktu kemudian, Rifan Nurmulki merepos unggahan story tersebut melalui akun Instagram pribadinya Hal ini bisa jadi merupakan isyarat khusus Rifan Nurmulki tentang kepastian dirinya bakal berlabuh ke Surabaya Bin Samator pada Proliga 2023 Kabar Rifan Nurmulki bergabung ke Surabaya Bin Samator semakin kuat setelah Bayang Karapolri menghapus postingan tentang Rifan Manajemen Lafani kembali mengumumkan rekrutan terbaru untuk slot pemain asing Kendati sang pemain bukanlah pemain baru bersama Lafani Pemain tersebut adalah Leandro Martins da Silva Yang musim lalu merupakan pemain yang turun menghantarkan Lafani meraih gelar juara Proliga 2021 Kedatangan sang pemain diumumkan melalui akun media sosial at lafani.foreverwelcometoindonesia Leandro Martins da Silva, selamat bergabung kembali di Lafani pada Proliga 2023 Kehadiran Leandro memperkuat Lafani pada Proliga 2022 merupakan capaian yang membanggakan bagi kami Ia berhasil meraih penghargaan sebagai top scorer of Proliga 2022 Terima kasih kerana menonton!